Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menghadiri acara Gala Dinner dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional dan LPPL Award ketiga tahun 2023 Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Indonesia bertempat di Green Ines Samuda Beach Hotel Palabuhan Ratu Selasa 2 Mei 2023 Ketua Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Indonesia Helen Marawise menjelaskan bahwa LPPL merupakan wadah bersama yang berfungsi untuk melakukan sharing, informasi dan juga berbagi pengalaman sebagai ujung tombak informasi Asosiasi LPPL dibangun sejak tahun 2018 yang diresmikan di Jakarta oleh Kementerian Kominfo dan Kemendagri Helen mengutarakan bahwa perjalanan asosiasi LPPL sudah berjalan cukup panjang bahkan telah banyak melakukan rakornas maupun award di beberapa tempat Selain itu asosiasi pun memiliki program unggulan yakni program Suara Nusantara dimana program tersebut masing-masing radio dan televisi untuk melakukan penyiaran berita secara serentak di seluruh Indonesia setiap minggu Ada pun untuk visualisasi disiarkan oleh GPR TV, Kementerian Kominfo Ia menyebut keberadaan Radio Citra Lestari atau RCL di Kabupaten Sukabumi sangat luar biasa Oleh karena itu dirinya mengapresiasi Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami sebagai Bupati Peduli Radio Sementara itu Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menegaskan akan terus berupaya memberikan penguatan informasi baik informasi radio maupun TV agar masyarakat bisa menerima informasi secara cepat tentang kebijakan pemerintah melalui jejaring tersebut Bupati meminta agar pemerintah pusat hadir untuk membantu daerah memberikan percepatan informasi terhadap masyarakat melalui penguatan jaringan di berbagai penjuru negeri Bupati mengaku bersyukur di tahun 2023 Kabupaten Sukabumi dijadikan sebagai tuan rumah Rakornas dan LPPL Award sehingga ratusan potensi yang dimiliki Kabupaten Sukabumi dapat tersosialisasikan secara tepat Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemberian penghargaan kepada sponsorship acara Rakornas dan LPPL Award ketiga tahun 2023 Acara tersebut diikuti oleh 21 kabupaten dan kota dari 12 provinsi se-Indonesia Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Samudera Beach Hotel Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Kami TV melaporkan